Intro Saya berada di Amsterdam dan dari kota ini menyampaikan inspirasi untuk keluarga Indonesia bahagia Selamat berjumpa dalam serial pelajaran menjadi seorang ibu Nah sebelumnya istri saya akan terlebih dahulu menyampaikan sebuah insight yang hakiki esensial dari seorang ibu setelah itu saya akan membahasnya dalam program inspirasi 5 menit ini Ibu tunggal perlu memperkenalkan Bapak di surga sebagai Bapak bagi anak-anaknya Bapak yang baik, yang selalu ada dan memperhatikan anak-anak kita 2 Korintus 6 ayat 18 mengatakan Aku akan menjadi Bapamu dan kamu akan menjadi anakku laki-laki dan anakku perempuan demikianlah firman Tuhan Seorang anak untuk bertumbuh secara imbang dalam kejiwaan, kepribadian, dan otak yang maksimal membutuhkan figur ayah dan ibu tapi bagaimana dengan ibu tunggal selalu ada harapan dan selalu ada solusi bagi ibu tunggal maka yang paling penting adalah membuat anaknya dilahirkan kembali mengenalkan anak kepada Tuhan sehingga Tuhan akan menjadi Bapak rohani Bapak sorgawi bagi anak-anak anak-anak yang merasakan kasih Tuhan ya tentunya lebih ideal kalau punya ayah dan ibu tapi seandainya Anda ada ayah ibu maka seorang yang mengenal kasih Tuhan akan bisa tumbuh maksimal luar biasa kalau Anda mengenal Bill Wilson seorang hamba Tuhan yang luar biasa di kota New York dengan jemaat ribuan dia keliling dunia untuk mengajarkan kasih Bapak dia adalah anak yang dibuang orang tuanya tapi hidupnya berubah ketika dia merasakan kasih Tuhan karena itu yang paling penting dalam mendidik anak bahkan sebenarnya bukan hanya ibu tunggal tapi terlebih lagi bagi ibu tunggal maka mengenalkan anak kepada Tuhan yang menciptakan anak Tuhan lah yang memiliki anak ketika anak mengenal penciptanya dia akan bisa melanjutkan hidupnya dengan bergumul bergaul dan menggantungkan hidupnya dengan Tuhan tips parenting bagi ibu tunggal yang pertama kalau menjadi ibu tunggal karena perceraian suami bisa saja jahat tapi jangan menjelek-jelekan pasangan yang jelek kepada anaknya nanti anaknya kepaitan dengan ayahnya dan dia melakukan generalisasi bahwa semua laki-laki jelek kalau dia anak perempuan kalau dia anak laki-laki bisa benci bapaknya anak yang penuh kebencian susah fokus belajar gak gampang sulit konsentrasi maka sekalipun ibu dikianati oleh suami maka ibu tunggal harus mengajak anaknya bersyafaat buat mantannya doakan ayahmu supaya dia bertobat dan dia akan jadi laki-laki yang baik di tempat yang lain atau mungkin kembali tapi jangan menanamkan kebencian bagi ibu tunggal yang pasangannya meninggal mungkin malah lebih mudah misalnya David Warren itu penemu black box itu ayahnya meninggal waktu dia usia 9 tahun ibunya justru menggunakan kekuatan almarhum dengan mengatakan ayahmu cinta kamu waktu dia hidup dia kasih kamu hadiah radio anaknya menjadi menyukai mengenai elektronika dan anaknya tahu bahwa bapaknya meninggal karena kecelakaan pesawat terbang maka dia mengembangkan penelitiannya dan singkat cerita dialah yang menemukan black box jadi ibu tunggal bisa menggunakan kekuatan almarhum yang sudah meninggal kalau mau lebih hebat lagi gunakan kekuatan orang mati yang bangkit kembali siapa dia Tuhan Yesus mati dan bangkit kembali maka kasihnya penyertaannya karena Tuhan berfirman dalam Masmur 58 ayat yang kelima bahwa Tuhan akan menjadi bapak bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda karena itu ibu sendiri harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan dan membawa anak mengenal Tuhan sehingga anak akan memiliki bapak sorgawi pelindung demikian ibunya juga mendapat penyertaan dari Tuhan yang berjanji menjadi pelindung para janda dengan bergaul dengan Tuhan saya percaya apapun masalahnya pasti bisa diselesaikan dengan lebih baik ketika memiliki hikmat dari Tuhan inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Amsterdam untuk keluarga Indonesia bahagia selamat menikmati selamat menikmati